Halo, kita melihat kehidupan bunglon ya. Kita lihat sejenak mengenai bunglon. Selamat menyaksikan. Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam katolik awam. Mari bapak dan ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita melihat kehidupan binatang di sekitar kita. Hari ini kita melihat mengenai bunglon. Bunglonnya ada di sepatang pohon di sekitar rumah kami. Nah, bisa dilihat di sini. Renungan apa yang kita mau diambil dari bunglon ini? Bapak ibu bisa lihat bahwa bunglon warnanya bisa berubah sesuai dengan tempat dia berada. Kalau demikian, bagaimana dengan kita? Apakah kita pun juga harus sesuai seperti itu? Ada pepatah mengatakan, di mana langit dijunjung, di mana tanah-tanah berpijak, di situ langit kita junjung. Seperti itu pepatahnya. Artinya, di mana saja kita berada, kita harus mengikuti atau menghormati kebiasaan di daerah tersebut. Kalau kita menghormati ataupun melakukan kebiasaan di daerah tersebut, bukan berarti kita setuju ataupun kita tidak setuju. Mereka kita menghormati karena di situlah kita berada. Kalau misalkan kebiasaan tersebut membuat kita jauh dari Tuhan, tentu saja kita tidak akan lakukan. Dan berarti apa? Ya, kita jangan ke tempat tersebut. Mereka kita ke tempat yang lain. Tetapi, dengan menghormati kebiasaan tempat di mana kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan sesama di tempat tersebut. Sehingga apa? Otomatis, karena kita bisa berkomunikasi, sehingga kita bisa menyatakan apa yang mereka inginkan dan apa juga yang kita inginkan, apa yang kita mau lakukan dan apa yang mereka mau lakukan. Sehingga apa? Sehingga terjadilah kerukunan. Sehingga terjadilah... Kegotong royongan. Sehingga terjadilah komunikasi. Demikian juga dengan... Kita belajar dari bung loon, di mana bung loon berubah sesuai dengan tempat, di tempat dia berpijak. Demikian juga kita juga harus menghormati kebiasaan tempat tersebut. Walaupun kita pun tidak... Tidak apa tidak mengubah diri kita. Diri kita tetap seperti kita adanya. Itu sebagai ciptaan Tuhan. Di mana kita mengakui sebagai orang katolik, sebagai awam katolik. Di mana sebagai awam katolik berarti kita apa? Kita mengikuti ajaran yang diberikan oleh gereja katolik. Tetapi, di tempat kita tinggal, yaitu di Indonesia, atau di Jakarta, ataupun di Serpong, atau di Kalimantan, ataupun di mana saja, kita tetap harus hormati. Seperti juga pepatah, ada suatu slogan mengatakan, 100% Indonesia, 100% Katolik. Nah, demikian juga seperti itu. Kita 100% Katolik, tapi juga 100% anggota di mana kita berada. Kita ada di Jawa Tengah, atau Jawa Timur, kita ada di Kalimantan, di Papua, di mana saja. Kita tetap mengangkat identitas kita sebagai orang Indonesia, dan juga sebagai orang di daerah tersebut. Demikianlah, Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik, Saudara-saudara, teman-teman, dan kakak semua. Mari kita nikmati semuanya itu, semua yang ada di sekitar kita, dan kita tetap, apa, tetap, melihat identitas kita sebagai seorang Katolik, dan juga sebagai seorang yang ada di wilayah tersebut, sebagai anggota masyarakat di wilayah tersebut. 100% Katolik, 100% Indonesia. Demikianlah, semoga kita mendapatkan manfaatnya dari renungan hari ini. Selamat menikmati pemandangan di sekitar kita, tumbuhan dan binatang, dan kali ini binatang bunglon. Terima kasih telah menonton! Bunglon di sekitar kita, Tuhan bersamamu, sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik Awam.